Oke, percakapan kali ini kita rekam Nanti kita unggah di konten Youtube Mohon untuk tidak menyebutkan Nama siapapun Mohon gue cerita mbak, mana tau bisa membantu solusi Siap Jadi kan Tahun 2018 itu kan aku baru Berangkat ke Hongkong Siap Terus Kan waktu berangkat ke Hongkong Pertama kali itu kan statusku masih menikah Di Indonesia Dengar gak mbak? Dengar sekali, menikah di Indonesia Iya, masih Masih sah kan Siap Nah terus pas udah di Hongkong itu kan Proses cerai kan 2018 juga Jadi Dari Indomenikah Terus udah di Hongkong proses cerai Terus aku cari majikan kan Yang majikan pertama itu aku beri kontrak Nah Pas udah tunggu bisa di Makau Pas aku nyari majikan itu Aku tulis single Pas ngisi formulirnya itu Karena aku kan gak tau kan Status ku waktu itu apa Nanti aku takunya kalau bilang cerai Gak dapet surat cerai gitu Aku tulis single aja Aku juga bingung soalnya Kemudian lah itu formulirnya udah ke submit di imigrasi Terus sampai Nyari majikan Sampai yang ketiga kalinya Aku masih tetap tulis single Soalnya yang Soalnya finish Apa Soalnya Apa sih ngomongnya Surat cerainya itu baru jadi tahun 2021 Jadi aku Proses dari 2018 Jadinya tahun 2021 Nah singkat cerita Kan semua itu formulirnya udah ke submit kan Di imigrasi Singkat cerita itu aku jadi overstay kak Bacet Karena kan gak bisa pulang ke Indo juga Karena udah kontak ganti majikan Terus aku gak bisa cari majikan Posisi lagi COVID Aku OS lah Pan tahun 2021 itu Terus nyerahin diri Tahun 2022 Nah disitu Pas Ovisernya itu Oviser imigrasinya itu kan Interview kan aku Kalau nge-play paper itu Nah dia pas Pas ngeliat formulir Pas nyari majikan dulu Tulis aja single Aku ngurusin nih Sekarang aku udah punya surat cerai Gimana nih jadinya Gak bisa Dia bilang Aku tetap harus bilang single Dia bilang kayak gitu Jadi yaudah Aku ngikutin dia aja Meskipun aku udah ngotot Bisa gak dipenerin Dia bilang gak bisa Jangan dia bilang kayak gitu Yaudah aku tulis single lagi Terus kemarin Aku kan nikah sama pacarku kan Jadi kan aku bingung Nih kan Aduh dulu Oviser bilang Aku udah jadi single Sedangkan aku dokumen dari Indo Udah cerai semua Aku bingung nih Mau nulis apa Yaudah Yaudah Itu lawyarku juga bilang Kayak gini Yaudah tulis aja single Dia bilang itu orang Inigrasinya Apa-apa Ini Nanti kalau mereka minta bukti Gimana Buktinya gimana Coba Yaudah Yaudah Semuanya Ditulis single aja Jadinya Nah terus ini Kejadian beneran Pas udah nge-apply Dependent visa ini Inigrasi itu minta Dokumen aku yang dari Indo Sedangkan semuanya Udah cerai semua C Oke Itu Bingung aku jadinya Mau di gimana ini Bingung ya Iya Jangan bingung Biar ada solusi Kayak gitu ya Nah Sekarang Oke Berarti Sampean sudah ada Sertifikat nikah Sama orang Hongkong Yaudah Dan itu tulisannya Belum merit Belum merit Oke KTP Sampean di Indonesia Apa tulisannya Cerai Cerai Oke Sampean posisi sekarang Dimana Di Hongkong Hongkong Hongkongnya mana Di Koswebe Koswebe Deket sih Ini sebenarnya Bisa ngobrol-ngobrol Secara intent Kayak gitu aja Supaya Mana tahu Bisa membantu Sampean Kayak gitu Kalau dijelasin Lewat telepon Itu takutnya Sampean ada Sedikit yang Kurang jelas Berarti Sampean Kayak KK, KTP, Akte Itu semua Sudah ada Ada semua Lengkapi Aku bawa Sudah diteransir Ke KJRI Belum Belum Soalnya aku dulu Sudah pernah tanya KJRI itu Mintanya yang Apa Yang asli Yang asli sih Aku ada Tapi kan KK sama KTP Itu kan asli semua Tinggal Akte Bersertifikatnya itu Akte lahir Sama Apa lagi ya Kakak KTP Akte Sama Akte serai itu Aku harus minta Dari ibu Lagi Soalnya kan ada Di rumah Aku kirim lagi Disini Tuh Ada Berarti Sampai nikah Dan untuk Urus Untuk visa Dependent Urusnya Pakai pengacara Pakai pengacara Aku aja Sampai Aduh Gimana ini Nggak bisa Bayar Piro Bayar Piro Kalau yang Untuk sekarang Kita kan lagi Ncari solusinya Jadi Pengacara itu Mintanya 25K 25K Tapi belum Belum deal Belum Lagi Discuss Discuss juga Tapi belum Belum deal Suami Suami kerja Kerja Sibuk Sibuk kerja Kerja terus Sibuk ya Di rumah aja Oh Oh gitu Oke Oke Kalau Kalau kayak gini Ceritanya Sampai kan tinggal Di kos WB Terus Hari Sabtu Bisa ketemuan Nggak Sabtu Bisa Bisa Sabtu ketemuan Sabtu Sabtu berarti Dua hari lagi Ya Dua hari lagi Dua Bisa Oke Terus Habis itu Sampai sudah Sampai sudah Ke imigrasi Belum Untuk tanya-tanya Persyaratan Untuk proses Submit nikah Risah Dependen Udahlah Kan semuanya Kan kita tuh Sebenarnya Sudah submit Yang kedua kalinya Kan yang pertama Kan imigrasi Itu kan minta Yang Dokumen-dokumen Yang Pertama-pertama Gitu Terus Habis itu Dapat urat lagi Disuruh kirim lagi Persyaratan dokumen Lainnya gitu Berarti Dia prosyek Ada yang selisih Berarti Waktu Submit itu Majikan Bojo Sampean sendiri Yang masukin Bukan pengacara Pengacara Oh pengacara Oh pengacara Yang masukin Berarti sudah Bayar ke pengacara dong Ya Bayar Oh Udah Oke Berarti kan Tinggal ini aja Surat pernyataan Bahwa status Sampean masih single Kayak gitu kan KTP Perlu KTP Kayak gitu Perlu KTP Yang menyatakan Status Sampean itu Masih single Di Indonesia Kayak gitu Indonesianya mana Sampean Lampung Oke Ya guys Gak apa-apa Nanti kita bisa Kasih solusi Mana tahu Bisa membantu Sampean Untuk Approf visa Dependent Tanggal berapa Submit masuk Dokumennya Ke imigrasi Bulan berapa Bulan Bulan depan Tanggal 21 Bulan depan Yang kedua Deadline-nya Deadline-nya Bulan depan Tanggal 21 Masih cukup lah Tiga minggu Satu bulan Masih cukup Bulan depan Agustus loh Ini udah Juli loh Lah yuk kan satu bulan Satu dua Sekarang tanggal 20 21 ke 21 Kan satu bulan Satu minggu Satu bulan sih Tanggal 21 Toh Deadline-nya Satu Tanggal 21 Agustus 21 Ya oke mbak Gak apa-apa Masih ada jalan Sampean orang baik Berarti masih belum terlambat Untuk Bisa Kalau bisa Menyelesaikan masalah Tapi kalau Kemarin Dia sebelum masuk Independen Udah hubungi kita Kelar Udah keluar Bisanya Sayangnya sekarang Ya sudah Aku baru lihat youtube Kemarin malahan Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting kan ada jalan Ada solusi Mudah-mudahan bisa membantu Kayak gitu mbak ya Nanti hari Sabtu Kalau bisa ketemu Jam-jam 11 gitu ya Atau jam 12 Atau jam 12 Aku kerja jam berapa Aku minta libur Sabtu Ya weh Gitu terus Sabtu Sekitar jam 12 Sampayan di MTR Kos WB XC Cinta ya Dari situ Telepon saya Nanti tak kasih tau Arah-arahannya Oke Atau setengah 12 Kayak gitu lah mbak ya Setengah 12 Sampai XC ya Deket kok dari XC ya Iya ya Oke Matur suan mbak Nanti sekarang dibawa persyaratannya ya Biar saya kita cross-check ya Mana yang kurang Mana yang itu Kayak gitu ya Oke Kalau Kalau ada surat dari imigrasi Di fotokopi aja Biar saya tau Kurangnya apa Dimana Kayak gitu Ya Oke Siap Siap Yuk Makasih Bye-bye Bye-bye Ini teman-teman ya Congratulation Ternyata mbaknya Persiapan untuk menikah Persiapan untuk Menjadi nyonya Hongkong Ya Nikahnya sudah Keluar Akhirnya Nikah Loh ini paper lho Dia WA ke saya itu Mbak Kalau anak paper Apply dependent visa Data dari Indus semua cerai Tapi sertifikat nikah disini Belum pernah menikah Jadi masalah mbak ya Oke Nah ini Ternyata paper Mbaknya itu apply paper Terus dapat ketemu jodohnya Di Hongkong Selepas OS Terus paper ketemu jodoh Dan sekarang Proses nikah Karena nikah itu Makanya dia di paperin Di paperin Makanya dari OS paper dulu Baru nikah Baru bisa nikah Karena datanya hidup Nah Nek Singkin memang Ngeyel di edikan Dekah gelom di paper Ngeyel di paper Gak gelom jodoh paper Karena ngga ngerti Ngeyel Jadi bedanya disitu OS itu Orang yang Datanya ngga hidup OS itu orang datanya ngga hidup Gitu Oke Tuh Jadi Nanti ketemu dulu Ketemu dulu nanti Hari Sabtu Ceritanya bagaimana Kita lihat dokumennya Perkembangannya seperti apa Mudah-mudahan bisa membantu Dan ada solusi Bagi mbaknya yang lagi bingung Kayak gitu ya Suan sangat sudah mendengarkan Yang terima Yang sudah menemukan jodoh di Hongkong Congratulations Mudah-mudahan Bahagia Sampai akhir Hayatnya Kayak gitu Suan sangat sudah mendengarkan Dan see you the next video Bye Daling Bye Bye